Kita mulai dengan Pembelajar Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan ini kita akan mempelajari metode Detroit Metode ini merupakan metode pengembangan dari metode pratar sebelumnya yang digunakan untuk mempersingkat waktu pengoperasian sekaligus untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan pada metode sebelumnya Nah persamaan yang kita pakai adalah bagaimana yang diberikan di dalam materi ini yaitu perjalanan yang kita cari, T besar merupakan perjalanan dari base year dikalikan faktor pertumbuhan di zona asal, dikalikan faktor pertumbuhan di zona tujuan, dibagi dengan faktor pertumbuhan rata-rata Kita menggunakan contoh yang sama dari soal sebelumnya bahwa disini ini adalah MAT untuk base year kemudian ini adalah total perjalanan saat ini ini kenaikan yang diharapkan ya, kemudian ini total perjalanan yang akan datang dari hasil kenaikan zona tujuan eh, zona asal, maaf kemudian ini adalah total perjalanan saat ini ini adalah total perjalanan yang akan datang yang dikalikan dengan yang diperoleh dari faktor yang diperoleh dari faktor kenaikan yang terjadi pada masing-masing zona di zona tujuan dan ini adalah angka pertumbuhan rata-rata yang merupakan pembagian daripada perjalanan yang akan datang dibagi perjalanan saat ini nah, cara perhitungannya cukup sederhana ya, karena kita nanti tinggal mengkalikan perjalanan base year dikalikan faktor pertumbuhan di zona asalnya dikalikan faktor pertumbuhan di zona tujuannya dibagi angka pertumbuhan rata-rata dari jumlah seluruh perjalanan yang ada sehingga kalau berdasarkan MAT tadi maka 20 dikalikan 2 dikalikan 1 ini adalah faktor pertumbuhan dari zona asal 1 dan dari faktor pertumbuhan di zona tujuan 1 kemudian dibagi dengan E total atau E rata-rata yang diperoleh dari pembagian total perjalanan yang akan datang dibagi total perjalanan saat ini ketemu 18,6 dengan cara yang sama kita bisa gunakan untuk menghitung sel lain 1-1 1-2 dan seterusnya ini adalah pengulangan pertama kita lihat dari hasil pertumbuhan tadi kemudian kita jumlahkan ke samping kanan untuk mendapatkan total perjalanan yang dihasilkan dari zona asal kita bandingkan dengan total perjalanan yang akan datang yang kita kendaki maka disini masih ada selisih dimana misalnya pada zona 1 ditemukan 372,28 perjalanan yang kita harap pendal 340 maka terdapat selisih kurang lebih 0,91 sekian dari 340 dibagi 372 maka kenaikan yang ada disini merupakan faktor koreksi pertumbuhan yang kita akan gunakan untuk perhitungan iterasi selanjutnya demikian juga untuk tujuan kita jumlahkan ke bawah kita ketemu ini adalah perjalanan yang menuju zona 1 yang kemudian kita tolong deselisih terhadap perjalanan yang akan datang kita bisa mengetahui faktor koreksi pertumbuhannya dengan perhitungan yang sama kita lakukan iterasi yang kedua misalnya T11 disini ya 18,60 dikalikan 0,91329293 dikalikan 0,914894 dibagi dengan 1,00037 kemudian akan muncul hasil pada iterasi kedua ketiga keempat dan seterusnya sampai iterasi yang ke-10 sehingga disitu kita mendapatkan nilai convergen yaitu dengan kenaikan 1 atau koreksi faktor kenaikan 1 disini 1 juga dan E1 kita ketemu bersama sesuatu yang dikalikan 1 dan dibagi 1 maka hasilnya akan tetap maka disini boleh kita sebut sebagai convergen tidak terjadi perubahan yang berarti untuk berhitungan selanjutnya pada iterasi 11, 12, 13 dan seterusnya maka kita bisa simpulkan ini adalah kondisi saat ini ya kemudian dengan metode Detroit kita dapatkan kondisi yang akan datang baik demikianlah metode Detroit yang kita gunakan untuk menghitung MAT yang akan datang demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati